Hai, Syedotuber. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Papata ini memang benar. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kita memerlukan uang, sehingga uang menjadi hal penting yang harus kita dapatkan. Uang merupakan suatu benda yang sangat dibutuhkan banyak orang. Dalam bekerja, tujuan semua orang tentunya adalah untuk mendapatkan uang. Oleh karena itu, beruntunglah bagi orang-orang yang menemukan uang hingga puluhan juta di persawahan yang akan kita bahas di video ini. Untuk lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum, tekan tombol like jika suka, dan sebarkan video ini. Setuju? Warga Desa Plumbot, Kecamatan Limpung, Batang, Jawa Tengah, dihebohkan dengan temuan sejumlah uang bercacaran di saluran irigasi sawah. Uang yang terdiri dari pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 tersebut, hanyut dan sebagian ada yang bercampur lumpur. Temuan uang tersebut awalnya diketahui petani yang hendak membersihkan saluran irigasi bernama Nur Hamid. Awalnya saya hanya menemukan uang Rp100.000. Saat itu saya hendak membersihkan aliran irigasi di sawah, katanya. Dia semula menganggapnya sebagai uang seseorang yang jatuh dari kantong ketika berjalan di sekitar aliran irigasi. Betapa terkejutnya Nur Hamid ketika ada sejumlah lembar lain yang mengapung-ngapung di aliran irigasi. Tanpa pikir panjang, uang itu langsung ia punguti satu persatu. Uangnya tidak cuma basah, ada yang terkena lumpur. Satu persatu saya pungut di sepanjang aliran irigasi. Saya kumpulkan, ternyata jumlahnya banyak. Paparnya. Banyak orang yang mendapatkan namun jumlahnya saya tidak tahu. Kalau saya hampir Rp10.000.000, jelasnya. Saya jemur di dapur supaya kering. Uang tersebut belum saya gunakan untuk membeli barang. Saya simpan saja. Siapa tahu pemiliknya mencari uang tersebut. Tambah Nur Hamid. Kabar itu kemudian cepat menyebar hingga akhirnya banyak warga yang berdatangan untuk ikut mencari uang di lokasi tersebut. Uang yang berjajaran itu jumlahnya diketahui cukup banyak. Seperti terlihat dalam unggahan akun Instagram at Dorobay. Uang-uang tersebut terlihat terpencar di berbagai sudut dan nampak berjeceran. Uang yang jumlahnya hingga puluhan juta itu mulai ditemukan pada Jumat 20 November 2020. Sedikitnya, uangnya terkumpul dari beberapa orang berjumlah Rp23.000.000. Karena merasa ragu, akhirnya seorang warga mengambil salah satu dari uang tersebut untuk dijadikan sampel. Kemudian, ia membawanya ke bank guna mengecek keasliannya dan ternyata uang tersebut memang benar-benar asli. Diketahui pada hari sebelumnya di lokasi itu tengah diguyur hujan yang amat deras. Hujan deras tengah mengguyur desa Plumbon pada Kamis 19 November malam. Setelah itu, keesokan harinya warga mulai menemukan uang-uang yang berjeceran tersebut. Kepala desa Plumbon, Agus Arjito menceritakan ada sekitar 50 orang warga yang kemudian mencari dan mengumpulkan ceceran uang tersebut. Semua uang yang ditemukan warga dalam kondisi basah dan bercampur lumpur. Jito juga berinisiatif menanyakan ke kepala desa Tembok yang letaknya berada di hulu saluran irigasi. Apakah ada laporan warga desa setempat yang kehilangan uang yang hanyut terbawa arus air banjir di saluran irigasi? Namun hingga kini belum ada laporan kehilangan uang. Polisi bahkan ikut turun tangan untuk mendalami temuan uang puluhan juta itu. Kapolsek Limbong AKP Yorisa Prabowo membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan hingga kini belum ada laporan dari warga yang kehilangan uang. Ia juga berharap pada warga yang menemukan uang tersebut agar tidak digunakan lebih dulu. Wah rejeki nomplot nih untuk para petani itu. Tapi kira-kira uangnya uang siapa ya? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.